Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat center dari led HP L3W yang ini dengan menggunakan casing dari center infrared T5 jadi center ini sudah saya ambil lednya dan saya ubah ke alat yang lain dan sisa case nya ini, jadi ini lengkap dengan lensanya lensa, terus gagang dan penutupnya juga lengkap daripada tidak dipakai atau saya buang jadi saya ubah menggunakan led HP L3W ini terus ada lensa ini sudah terpasang led dengan lensanya disini, itu hanya contoh saja supaya kelihatan ini sudah terpasang, nanti saya akan buka terus disini ada tali dan ada juga baterai lithium beserta modul charger baterai lithium yang sudah ada proteksi dari proteksi IC proteksinya ini ada dua baterai di paralel dan penutup dan penutup beserta suite yang ada di bagian belakang untuk bentuk lednya seperti ini ini yang 1 watt tapi yang saya gunakan adalah 3 watt dan cara penyambungannya sama dengan center yang center LED yang ada di kepala yang ada di video saya sebelumnya bisa di cek saya menggunakan modul yang sama cuma disini ada penambahan baterai satu lagi jadi menggunakan dua baterai lithium dua buah 3,7V dan untuk ampere nya ini kurang lebih 120 sampai 95 mAh kalau tidak salah karena biasanya di body ininya ada berapa mAh tapi disini tidak ada dan nanti outputannya saya akan sambung pada out plus dan out min ini di dua kabel yang ini di dua kabel yang ini dan untuk bagian tombol ini kan tombol di bagian belakang ini ini adalah tombol saya solder satu kabel disini untuk keluar dan di bagian utama di gagangnya ini adalah led di bagian bawah led 3 watt led HP L 3 watt sama persis dengan yang itu yang saya tunjuk ini yang ini dan ada lensa ini lensanya untuk menjaga lednya ini supaya tidak goyang untuk yang plus ini ada kawatnya jadi dia terhubung ke body dari center nah ini ini terhubung ke body center yang plus terus nanti akan terhubung pada tutupnya itu nah ini nanti jadinya plus sedangkan yang ini adalah kaki kaki min dari lednya yang ada di dalam jadi ini saya tidak bisa buka soalnya sudah terkunci tapi pastinya sudah paham yang semoga paham yang sudah saya jelaskan jadi yang plus ini kawatnya yang melingkar menyentuh ke body center dan nanti akan terhubung pada switch yang ada di sini nah nanti ini jadi plus ini adalah plus dan yang ini adalah kaki min dari lednya ini nanti terhubung pada modul charger yang out min yang ini jadi saya akan persiapkan dulu saya pasang lensanya dulu lalu saya akan solder semua lalu nanti saya akan lanjutkan videonya untuk pengetesan nah ini sudah saya solder jadi out plus terhubung pada tutup dari switch nya ini sedangkan out min terhubung langsung pada lednya ini jadi ini saya sudah solder dan tinggal saya pasang lensanya lensanya ini saya akan pasang ini saya pasang dan saya akan solasi supaya tidak ada yang konslet ini baru saya akan masukkan ke pegangan ini nah hasilnya seperti ini rapi seperti ini dan saya akan coba matikan lampu utama lalu saya nyalakan center nya di mode yang dekat nah seperti ini dia di mode dekat dan ketika diperbesar nah ini sudah mentok dan cahayanya cukup terang karena saya menggunakan led yang 3 watt HPL seperti ini jadi ini sudah bisa digunakan dengan baik jadi daripada tidak terpakai mendingan kita ubah ganti led nya seperti ini jadinya dan ini kalau dijual lagi pastinya bisa laku lah case nya sebagus ini mungkin cukup sekian untuk bisa dibilang cara membuat atau memodifikasi atau merubah dari IR lampu led yang tidak digunakan case nya diganti dengan lampu HPL yang HPL yang 3 watt dan bisa di charge juga sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian